Mada qala al-Surawaridi Jadi Imam Surawaridi ingin menjelaskan perspektif ilmu Qalbuk Apa kata beliau? وَهَذَا الَّذِي ذَقَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰهُ هُوَ رَقْبَةُ الْمَشْيَخَهُ وَالْدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَ Yang Nabi katakan tentang orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang meminta Allah supaya mencintai hambanya dan mengajak hamba agar mencintai Allah lalu berjalan ke bumi dengan penuh ketulusan, nasihat tiga karakter ini adalah karakter yang dipunyai oleh orang yang menaiki maqom masyikah, syekh mursyid وَالْدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ دَعِيْ kepada Allah s.w.t anilah maqomnya Al-Habib Omar inilah maqomnya muridnya beliau ada kelasnya Al-Habib Ali Al-Jufri inilah maqomnya Syekh Ali Jum'ah maqomnya Syekh Ahmad Tayyib walaupun mereka tidak disebut mursyid misalnya kayak Syekh Ali Al-Jufri kan tidak menyebut dirinya Al-Habib Ali Jum'ah tidak menyebut diri mursyid Syekh Ahmad Tayyib tidak menyebut dirinya mursyid tapi belum mencintai umat walaupun ada kritik-kritik dari beliau di Indonesia banyak banyak sangat banyak orang-orang yang dapat maqom ini namun ada yang masyur tertutup ada yang masyur kebanyakan mereka masyur orang-orang yang mendoakan kita di saat kita lupa mereka bahkan kita tidak mendoakan mereka itu mereka mendoakan kita nah ini yang saya katakan tadi karakternya apa tadi? tiga minta kepada Allah supaya Allah mengampunkan merahmati makhluk yang kedua ngajak makhluk untuk kenal kepada Allah yang ketiga lulus jebol satu coret ya coret maka ada orang yang dulu diangkat jadi mursyid lalu kemudian dia tidak tulus coret dia dia terhapus namanya dari daftar ini daftar orang yang dicintai oleh Allah mungkin di kalangan makhluk masih dianggap mursyid Syekh ulama tapi dikisih Allah bukan lagi nah itulah rahasia kenapa ulama kita sering kirim fatihah jadi kirim fatihah itu bukanlah bid'ah kirim fatihah itu bagian dari mencintai makhluk atau meminta Allah agar agar memaafkan makhluk lianna syekh yuhabbibulloha ila ibadihi haqiqatan kenapa? karena syekh itu yuhabbibulloha ila ibadihi haqiqatan meminta kepada Allah agar mengampuni menyayangi makhluknya itu hakiki gak main-main gak buat-buat ya diem di rumahnya di khalwatnya di kamarnya dalam sunyinya itu dia mendoakan makhluk mendoakan murid-muridnya sahabat-sahabatnya bahkan umat manusia semua apalagi covid begini ini mereka paling kencang doanya tapi inget doa mereka bukan ya Allah batalkan takdirmu angkat covid enggak mereka gak berani ngomong begitu mereka hanya berani mengatakan ya Allah jaga umat selamatkan umat coba lihat doa nabi khidir yang dinukil oleh para imam sampai ke imam syafi'i dinukil oleh imam siuti apa itu? Allah meraham umat Muhammad Ya Allah ramahati umat Muhammad apa lagi? Allah ma'aslih umat Muhammad Ya Allah perbaiki kerusakan umat Muhammad apa lagi? Allah majbur umat Muhammad Ya Allah bantu umat Muhammad atau unsur umat Muhammad mau dia apapun alirannya mau dia sawafi mau dia asyari mau dia pejabat mau dia bukan pejabat ya politisi gak politisi mau dia kiaing murid yang penting dia umat Muhammad nah gitu berarti orang ini nyimpen kebencian dari kolbunya nah maka dikatakan oleh para imam kita siapa yang baca doa ini pagi sore maka dia diangkat jadi wali abdal itu wali tinggi loh itu wali paling tinggi untuk di bawah kutub di bawah kutub paling tinggi itu abdal kenapa? di hatinya gak ada kebencian nah teman-teman di hati kita ada kebencian gak ke orang benci ke ke lawan aliran benci ke orang-orang yang beda di organisasi di tempat bekerja tetangga itu bukan wali nyimpen benci gak wali wali itu kalau benci kalau disuruh benci oleh Allah kalau Allah gak suruh benci dia gak mau benci gitu itu sebabnya wali-wali Allah mewarisi sifat Nabi SAW Nabi Muhammad ketika dilempar baras ngelempar gak? ketika dia ejek belas ngeajek gak? nah inilah yang Al-Habib Al-Hakiki siapa yang disebut Habib Hakiki? yang kalau dia dihujat dia gak belas menghujat dan saya melihat itu ada pada Habib Umar Habib Al-Jufri tapi sebening-bening Habib Umar gak pernah ngelek-jelekin siapapun itu boleh dihujat orang ya kan? ada gak tuh? baik wa ratbatul masyakhah min alal rutabi min alal ratbi ya atau rutabi fi tarikis sufiyah tingkatan masyakhah masyakhah itu Syekh Mursyid adalah tingkatan tertinggi dalam seterata tarekat sufi nah jadi teman-teman kalau kita belajar fikih ada yang paling tinggi namanya mujtahid masih ingat? di bawah mujtahid mujtahid ada tingkat-tingkatnya mujtahid mutlak mujtahid apa lagi? muqayyad mujtahid apa lagi? mujtahid mazhab mufti gitu ya terus baru muqollid di bawah itu istilah muqollid itu kalau di dalam tarekat sufi disebut murid mujtahid itu di kalangan sufi disebut dengan kutub makanya coba empat imam mazhab yang bertahan itu imamnya siapa? kenapa? karena kutub itu memang dikenalnya empat kutub utama nanti ada kutub-kutub yang lain tapi kalau kutub dunia memang dua utara dan selatan jadi setiap ilmu ada fannya dalam ilmu hadis ada yang disebut al-hafiz al-hafiz adalah gelar tertinggi dalam hadis di zaman nabi ada gak gelar ini? gak ada bid'ah gak? enggak ini ilmu-ilmu yang sah mustaqil jadi istilah Sheikh Mursyid Arif Dillah di kalangan sufi mujtahid di kalangan ahli fikih usul fikih ahafiz atau imam muhaddis dalam kalangan ahli hadis itu semua istilah baru tidak ada di zaman nabi lalu diadakan sekarang diadakan di zaman setelah nabi bid'ah enggak kenapa orang kemudian sentimen dengan sufi karena gak gak mengerti analog-analog ini gitu gak bisa memajangnya secara secara apa al-kul bil-kul ya secara tepat akhirnya yang terjadi oh dulu di zaman rasulullah gak ada tasawuf ya berarti di zaman rasulullah gak ada fikih juga dong di zaman rasulullah gak ada ilmu hadis juga dong kan gitu jadinya enggak kita gak ngomong gitu di zaman nabi ada gak hadis sahih dan hadis daif gak ada terus ketika dalam tarikat sufi juga sama ada ma'rifat yang sahih ada ma'rifat yang batil ada sama rawi yang daif ada rawi yang sahih di kalangan sufi ada sheikh yang kamil ada sheikh yang gairuk kamil artinya sama sheikh yang bagus sheikh yang tidak bagus jadi sebagaimana dalam ilmu hadis rawi biasa dikritik maka jangan herat kalau ada ahli sufi dikritik itu biasa aja dalam fikih biasa gak kritik mengkritik biasa gitu jadi jangan lagi kaget dengan ikhtilafat ikhtilafat perbedaan perbedaan itu nah namun teman-teman apa yang ajib dari penjelasan hadis ini beliau mengatakan mujutahid kedalangan usul fikih hafiz kalau dalam tradisi ahli tasawuf masyakhah sheikh mursyid ini adalah niyabah ya fi tariq sufiya wa niyabatin wa niyabatut nubuwah ya dan niyabah mewakilkan kenabian fi du'a ilallah ya rabbatil masyakhah itu adalah tingkat tertinggi dalam sufi dan mereka adalah waris atau wakil rasulullah di zaman ini jika di kalangan penghafal jadi ahli hadis imam ahli hadis sebagai naibnya wakilnya nabi di kalangan ahli hukum mujutahid di kalangan ahli tasawuf sheikh mursyid gitu ya kenapa harus begitu karena ahli fikih tidak menyentuh persoalan kolbu bener gak ada gak pembahasan di rukun 13 yang kita pelajari di mazhab syafi'i bab khusyuk bab bagaimana cara menikmati bacaan ada gak gak ada ya adakah dalam ilmu akidah ilmu kalam cara mentalkinkan zikir gak ada adakah di kalangan ahli hadis cara mendamaikan dua hadis yang bentrok satu hadis mengatakan boleh satu hadis tidak boleh gak ada itu adanya di fikih lalu praktek secara kamilnya itu ada di kalangan sufi taib